Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fatih Di era sebelum islam datang hidup seorang wanita penyendiri yang kesepian Ialah Rita Al-Hamka, perempuan Arab dari Bani Mahzum Hari-harinya dilanda kesedihan karena jodohnya tak kunjung tiba Padahal Rita merupakan wanita yang cukup jelita lagi banyak harta Namun tetap saja tak ada pria yang bersedia meminangnya Saat orang tuanya masih hidup, keduanya selalu mencari pasangan untuk Rita Ayahnya selalu mendatangi berhala dan meminta seorang mantu Ibunya pula pergi ke Ahli Nujum ingin melihat masa depan anaknya Namun Ahli Nujum tentu hanya bisa berdusta bahwa Rita akan mendapat jodoh dalam waktu dekat Musim demi musim dijalaninya dengan penantian yang tak berujung Hingga orang tuanya meninggal, Rita belum juga mendapat pasangan Kini satu-satunya yang Rita miliki hanyalah harta warisan Tidak ada yang bisa menyibukkan hari-hari Rita Hartanya terlalu banyak hingga membuatnya tak perlu bekerja Ia pun tak punya sahabat untuk dikunjungi Setiap hari yang ia lakukan hanyalah menunggu seorang pria mengetuk pintu rumahnya Namun ratusan bahkan ribuan hari berlalu Penungguan itu tetap sia belaka Hingga usia Rita pun tak lagi muda Setelah menjadi perawan tua Rita tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah kabar Seorang kerabatnya dari Bani Tamim akan berkunjung Bukan kunjungan biasa Sang kerabat membawa serta seorang pria muda bernama Sukher Yang akan melamar Rita Betapa girang hati Rita Penantian panjangnya kini berbuah Rita pun menikah dengan Sukher Dan menjadi wanita paling bahagia Namun ternyata kebahagiaan Rita hanya sekedipan mata Suaminya menghilang bag di telan bumi Sukher kabur membawa harta yang sangat banyak milik Rita Suami muda itu pun dicarinya Namun ternyata Sukher telah diusir dari kampungnya Karena berbuat jahat bersama sekumpulan pemuda Rita tak masalah jika suaminya seorang penjahat Asalkan ia tak hidup seorang diri Ia pun mencari dan terus mencari Setelah sekian lama mencari Ia pun bertemu dengan Sukher Namun betapa menyakitkan hati Ternyata Sukher justru menolak dengan alasan Rita terlalu tua untuk dirinya Si pemuda jahat mengaku menikahi Rita Hanya karena ingin mengambil hartanya Betapa hancur hati Rita Ia pulang ke rumahnya untuk kembali menjadi seorang wanita yang kesepian Setiap hari ia hanya bisa meratapi jalan hidupnya Ia menangis siang dan malam tanpa henti Hingga suatu hari Rita memegang alat pintal milik ibunda Ia kemudian memintal benang dengan alat tersebut Kesokan harinya Rita nampak tak lagi berduka Ia pergi ke pasar membeli banyak benang dan memanggil beberapa gadis ke rumahnya Untuk memintal benang bersama Para gadis dibayarnya sekian dirham untuk memintal benang di rumahnya Demikian hari demi hari para gadis bekerja memintal benang untuk Rita Mereka selalu datang ke rumah Rita dan menemani Namun siapa sangka ternyata setiap malam Rita selalu mengurai benang yang telah dipintal kencang Hasil pintalan itu tak pernah ia jual ataupun ia kenakan pribadi Kesokan harinya ia bersama para gadis memintalnya kembali Namun malam hari Rita akan menguraikan benang itu lagi dan lagi Demikianlah aktivitas Rita sehari-hari Ia telah kehilangan akalnya Kedukaan dan kesepiannya membuat Rita menjadi wanita bodoh lagi gila Ia pun mulai dikenal sebagai Rita Alhamko Yang berarti si bodoh Rita Kesaihan kisah Rita masih diperdebatkan para ahli tafsir Mereka berbeda pendapat mengenai kisah wanita pemintal benang Yang disebut dalam Al-Quran sebagai sebuah perumpamaan yang sangat indah Allah berfirman Dan janganlah kamu seperti perempuan yang menguraikan benangnya Yang sudah dipintal dengan kuat menjadi tercerai berai kembali Quran Seratan Ahl ayat 92 Walau wa'lam bisawab Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Ever